Pemerintah Aceh bersama kepolisian dan Hiswanami Gas Aceh melakukan sidak pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di kota Banda Aceh. Dalam sidak, tim gabungan menemukan gas LPG 3 kg bersubsidi dijual di atas harga ecaran tertinggi, yakni Rp35.000. Tim gabungan juga menemukan masih adanya gas yang dijual di luar pangkalan atau pada kios-kios pengecer. Bahkan ada pangkalan di Kabupaten Aceh Besar yang menjual gas ke Banda Aceh dengan harga tinggi. Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Budi Dharma mengatakan, secara aturan gas LPG 3 kg bersubsidi seharusnya dijual dengan harga Rp18.000. Dan juga tidak dibenarkan pangkalan menjual gas bersubsidi ke kios-kios pengecer. Pasca pemerintah menaikkan harga LPG non-subsidi 27 Februari lalu, muncul kekhawatiran adanya pergesoran penggunaan oleh konsumen dan memicu kelangkaan gas LPG subsidi di Aceh. Terima kasih telah menonton!